Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai salah satu grup penyanyi perempuan asal Korea Selatan yang sukses mendunia. Siapa sih yang tidak kenal dengan grup yang satu ini? Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Blackpink debut pada tanggal 8 Agustus 2016 di bawah naungan YG Entertainment, salah satu agensi hiburan terbesar di Korea Selatan. Blackpink yang rencana awalnya akan terdiri dari 9 personil, akhirnya hanya terbentuk dari 4 orang saja, yaitu Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose. Mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan penggemar K-pop, bahwa untuk menjadi bintang di Korea Selatan tidaklah mudah. Taukah kamu apa saja proses yang telah dilalui oleh masing-masing anggota Blackpink hingga menjadi salah satu ikon K-pop dunia? Yuk, simak cerita selengkapnya hanya di Aku Paham. Pada usianya yang ke-15 tahun, Jennie yang besar di New Zealand memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya di Amerika dan kembali ke Korea Selatan untuk mengajar mimpinya menjadi penyanyi. Di tahun 2010, wanita yang lahir pada tanggal 16 Januari 1996 ini berhasil lolos audisi YG Entertainment, membuatnya menjadi personil Blackpink pertama dengan masa training terlama. Lisa merupakan anggota kedua Blackpink yang bergabung sekaligus menjadi personil termuda. Sejak kecil, wanita kelahiran Thailand 27 Maret 1997 ini sudah gemar menari dan bernyanyi. Personil dengan nama lengkap Lalisa Manoban telah banyak berpartisipasi dalam berbagai kontes dan kompetisi. Di tahun 2011, member bertinggi badan 166 cm dan bergolongan darah O ini berhasil lolos audisi YG Entertainment di Thailand. Hal tersebut membuatnya menjadi satu-satunya warga negara Thailand yang berhasil lolos, sekaligus bintang pertama YG Entertainment yang berkeluarga negaraan asing. Tapi, tahukah kamu? Ketika Lisa pindah ke Korea untuk memulai masa trainingnya, ia belum dapat berbahasa Korea lho, pahamers? Kebayangkan betapa sulitnya masa-masa itu? Beruntungnya, pada saat itu Lisa bertemu dengan Jenny yang merupakan satu-satunya trainee yang fasi berbahasa Inggris. Kim Jisoo, atau biasa dikenal dengan Jisoo, merupakan wanita kelahiran Korea Selatan pada tanggal 3 Januari 1995. Ia adalah visual grup Blackpink karena parasnya yang sangat cantik. Tapi, tahukah pahamers? Saat kecil, Jisoo sering dikucilkan oleh kerabatnya karena dianggap tidak cantik. Sebelum bergabung dengan YG Entertainment di tahun 2011, Jisoo tidak pernah menyangka dirinya akan menjadi seorang bintang. Cita-citanya waktu kecil adalah menjadi penulis atau pelukis. Meskipun, ia sebenarnya tidak pandai menggambar lho, pahamers? Uni, atau member tertua Blackpink yang memiliki tinggi badan 162 cm ini, dikenal sebagai pribadi yang kuat. Menurut Teddy Park, produser Blackpink, sejak awal karir mereka, ia hanya pernah melihat Jisoo menangis sekali. Personil Blackpink yang terakhir adalah Park Chaeyoung, atau yang populer dengan panggilan Rose. Wanita kelahiran New Zealand 11 Februari 1997 ini, merupakan warga negara Korea Selatan. Di tahun 2012, Rose yang besar di Australia mengikuti audisi YG Entertainment di Sydney. Sejak kecil, ia sudah memiliki hobi bermain musik dan bernyanyi. Setelah lolos audisi, wanita dengan tinggi badan 168 cm ini terpaksa berhenti sekolah di Australia dan kembali ke Korea Selatan untuk memulai masa trainingnya. Taukah kamu, pahamers? Pada hari pertama Rose di asrama, ia sempat memainkan sebuah lagu dengan gitar kesayangannya bersama Lisa, Jisoo, dan Jenny yang pada saat itu sedang berada di kamar. Wah, sebuah kebetulan yang akhirnya membangun kemestri di antara mereka ya. Berhasil lolos audisi YG Entertainment saja bukanlah jaminan untuk menjadi bintang. Seluruh trainee di bawah naungan YG Entertainment maupun agensi layannya di Korea Selatan wajib mengikuti banyak latihan seperti vokal, menari, dan memainkan beragam alat musik. Hal itu untuk menyempurnakan kemampuan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh agensi mereka. Maka, tidak heran jika banyak trainee yang pada akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk debut. Taukah kamu bahwa dalam sehari trainee harus mengikuti latihan selama hampir 14 jam loh dan mereka hanya mendapatkan satu hari libur setiap dua minggunya? Jisoo bercerita bahwa selama masa trainingnya yang berlangsung lima tahun dia sering mengikuti tiga hingga empat kelas menari dalam sehari. Bahkan, ia juga belajar vokal dari dua hingga tiga guru yang berbeda. Setiap bulannya, trainee diminta untuk mempersiapkan penampilan di hadapan petinggi-petinggi YG Entertainment dan para produser untuk diberikan penilaian. Trainy yang tidak berhasil memberikan penampilan yang pemukau akan berujung eliminasi. Jenny bercerita bahwa hingga tahun 2015 semua teman yang bergabung dengannya di awal masa training sudah tereliminasi. Di tengah perjuangan tersebut, tidak jarang anggota Blackpink yang menangis dan mengeluh. Namun, berkat tekat yang kuat dan dukungan dari keluarga, mereka akhirnya dapat melalui hari-hari yang berat itu. Suatu hari, mereka berempat mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan penampilan bersama. Sejak saat itu, formasi mereka dinilai cocok karena dapat berbagi tugas sesuai keahlian masing-masing. Contohnya, Lisa selalu dipercaya untuk membuat koreografi di dalam tim. Singkat cerita, akhirnya mereka diputuskan untuk debut bersama. Wah, menjadi trainee ternyata butuh perjuangan yang luar biasa ya, pahamers. Namun, semuanya terbayar dengan kesuksesan yang mereka rai. Hingga sekarang, Blackpink telah banyak merilis album. Berikut listnya. Dengan album pertama mereka, Square One, yang terdiri dari dua lagu yaitu Bumbaya dan Whistle, debut Blackpink sukses hingga berhasil menduduki peringkat nomor satu Billboard World Digital Songs Chart. Pencapaian tersebut membuat mereka menjadi bintang Korea ketiga yang mendapatkan peringkat tersebut. setelah Psy dan Big Bang. Wah, suatu prestasi yang luar biasa untuk bintang yang baru debut ya, pahamers. Taukah kamu, pahamers? Untuk mempersiapkan lagu debut mereka yang berjudul Whistle, personil Blackpink melakukan rekaman bagian bersiunnya hingga seribu kali loh. Karena tidak kunjung mendapatkan hasil yang memuaskan, lagu tersebut hampir saja tidak dirilis pada debut tersebut. Tetapi, personil Blackpink dan produser mereka Teddy Park terus memperjuangkan lagu itu dengan terus melakukan rekaman hingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun, itu hanya awal dari pencapaian-pencapaian besar lainnya yang terus diraih oleh Blackpink hingga sekarang. Selain album tersebut, Blackpink juga sukses berkolaborasi dengan beberapa bintang ternama loh, seperti Lady Gaga, Selena Gomez, dan Dua Lipa. Kedua personil Blackpink, Jennie dan Rose pun mendapatkan kesempatan untuk merilis album solo mereka yang tidak kalah populer. Di tahun 2019, Blackpink memulai world tour pertamanya dari benua Asia sampai Amerika. Di tengah tour tersebut, Blackpink juga mendapat kesempatan untuk tampil di Coachella, yaitu festival musik paling populer di dunia. Hal ini membuat Blackpink menjadi grup K-pop perempuan pertama yang mendapatkan kesempatan tersebut. Dengan kesuksesan besar yang diraih, tidak sedikit tekanan yang dirasakan oleh mereka karena tingginya ekspektasi dari Blink yang selalu menanti karya mereka selanjutnya. Menurut Jennie, ia sangat menyukai bernyanyi dan menari. Tetapi, yang melelahkan adalah harus selalu tampil sempurna di setiap penampilannya. Hebat banget ya perjuangan para personil Blackpink. Rosé Blackpink pernah berkata, kita semua punya mimpi yang ingin digapai. Jika kamu tekun dalam mewujudkannya, maka itulah yang membuat mimpi menjadi kenyataan. Aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!